Oke, kembali lagi di perbincang ini mengenai klub istri taat suami. Nah, saya mau dengar dari Mas Eko Bambang nih, dari Aliansi Nasional Laki-Laki Baru. Mungkin dari Aliansi ini mempunyai perspektif yang membantu tentunya melihat dari sisi laki-laki tentunya, melihatnya seperti apa gitu ya. Terima kasih, Mas. Pertama memang munculnya klub ini sebenarnya bentuk lain dari bagaimana laki-laki di masyarakat. Laki-laki baru, Masti. Ya, laki-laki itu diberi privilege. Ini bagian dari privilege lain dari laki-laki. Laki-laki itu lahir, sejak lahir itu sudah mendapatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa, khusus di dalam laki-laki. Sampai pada akhirnya perkawinan. Dalam perkawinan pun laki-laki tanpa diundang-undang pun sudah diberikan bahwa ketika dia menikah, dia langsung menjadi kepala keluarga. Itu bentuk lain dari privilege dalam masyarakat kita. Nah, dengan privilege itu laki-laki bisa pada akhirnya semua hal yang terkait dengan keluarga dan sebagainya itu ditujukan, diberikan kepada bagaimana laki-laki ini bisa nomor satu. Salah satunya ya, munculnya klub-klub ini bagaimana caranya untuk memberikan uang seluas-luasnya kepada laki-laki. Padahal sudah diberikan privilege dari awal seperti itu. Hak-hak khususnya itu kan tadi kan sebagai kepala keluarga, ya bukan berarti kan hak-hak yang bisa memaksa misalnya istrinya atau pasangannya menurut, patuh seperti itu. Iya, kalau taat itu boleh saja istri taat. Begitu juga dengan suami. Suami juga boleh taat. Tapi persoalannya, taatnya dalam konteks persoalan ini yang menurut saya keliru. Persoalannya mana Pak? Persoalannya dalam munculnya klub ini. Oh oke. Itu yang keliru. Karena ada persoalan terhadap laki-laki yang tidak setia terhadap komitmen perkawinan misalkan. Dia jajan di luar. Persoalannya di laki-laki. Tapi kenapa persoalannya dari persoalan laki-laki ini justru yang dijadikan problem yang utangkan di situ ya. Dikankan pada istrinya. Kenapa bukan laki-lakinya justru. Menjadi salah istrinya karena gak taat gitu. Yang gak taat, tidak melayani dan sebagainya. Makanya dia kelip ini mencoba untuk bagaimana bisa melayani suami luar biasa. Luar biasa mungkin ada kata yang lebih ekstrim lagi di situ soalnya. Kalau yang saya dengar informasinya kalimatnya ekstrim loh. Jadi bisa melayani 100% tapi juga ada tambahannya lagi. Seperti apa? Saya pikir dia klub inilah yang menyampaikan pelayanan itu seperti apa. Karena kalau kita diagak menyampaikan mungkin ada yang kontrak. Saya gak ada keluhan juga ya mas. Bagaimana pelayanan istri seperti LVH? Kalau laki-laki baru itu kelap laki-laki baru pelayanan istri yang seperti apa sih Pak En? Kalau laki-laki baru itu justru mencoba untuk menjadikan keluarga apa itu ya. Mencoba membangun, mempromosikan bahwa nilai-nilai di dalam masyarakat itu harus setara. Harus adil. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Laki-laki dengan privilege-nya itu ternyata bukan apa ya. Ternyata kalau kita sadari itu hanya menguntungkan laki-laki saja. Laki-laki cukup untung dengan situasi sekarang. Tetapi ternyata dalam keuntungan laki-laki ini ada pihak yang namanya perempuan. Itu tersubordinasi. Yang menjadi, yaitu tadi kalau ada persoalannya di laki-laki tetapi problemnya yang ditekankan pada perempuannya. Perempuannya yang salah. Yang salah. Sama saja dengan banyak sekali kasus kejadian pemerkosaan ya mbak. Tetapi problemnya yang disalahkan bukan pemerkosanya. Justru korban yang diperkosain yang kadang-kadang sering dijadikan masalah. Misalkan kamu sih pulang malam jadi diperkosa karena perempuan. Kamu sih pakai pakaian yang seksi karena itu menyebabkan kamu diperkosa. Nah hal-hal seperti itu. Tidak ketara ini ya. Bagaimana kok kamu? Kenapa gak yang kontrol kita? Ini problemnya di sana ini. Bagaimana mbak? Mbak Andi kontrol. Tapi kita break dulu. Kita break dulu ya. Selanjutnya pada warna berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Perbincangan kami lanjutkan selanjutnya pada warna berikutnya.